Nah kita ada di ujung 2016 untuk masuk ke 2017 Apa di depannya 2017? Baca keterangan Sri Mulyani berkali-kali Yaitu kecemasan karena pajak tidak masuk Kecemasan karena APBN kita sudah dua kali digunting Kecemasan karena produksi minyak kita turun dari 1 juta baler ke 800 ribu baler Ya 800 ribu dari 1 juta turun Sekarang dari mana dapat uang untuk membangun infrastruktur Sementara pikiran dasar dari rejim adalah membangun infrastruktur Dan itu ada ongkos hubungan Jadi konsepsi kita bernegara sebetulnya dilakukan secara Kalau begini, begini Tapi begini, kalau begitu jangan begitu Jadi kita masih pada semacam penyelesaian bukasan peace meal Tapi reaksi terhadap perubahan Jadi tidak ada satu perusahaan untuk melihat masa depan Dari segitu Kita lihat Presiden sinis pada FPI itu Tapi dukunya ada disitu Pawangnya dia angkat sebagai Manko Polkang Jadi Waktu diangkat sebagai Manko Polkang Tidakkan yang kurang majar dari Presiden Dia menghina memori kita tentang Tapi tak satu pun dari dalam mengatakan protes Saya punur karena saya adalah human rights defender Tidak ada lho Tidak ada lho Apa? Kongkosnya hari ini Kongkosnya hari ini adalah Negeri ini mengalami segregasi Bukan sekedar segregasi fisik Demokrabi, tapi segregasi mental Segregasi ideologi Jadi hari ini tetap hidup dalam keterkecahan itu Dan kita tidak tahu bagaimana Kita harus cari semacam katalisa terubara Untuk membuat dia kembali jadi kompon Karena tidak ada oposisi Maka betul tadi Yang diterangkan tadi oleh Radal Kita tidak tahu suhu dari demokrasi akhirnya Karena demokrasi hanya dihitung Suhunya bila ada oposisi Ada kertas litmus itu mengukur PH demokrasi kita Bahasa apa? Asam sekarang Karena tidak ada oposisi Karena semua diambil, diserap Kedalam rejim Dan bangga kalau masuk Ikuti dalam black hole rejim itu Nah itu saya kira pentingnya Kenapa kita ada disini Untuk menilai ulang bahwa Harus ada yang tetap Mengatakan Anda telanjang raja Semua tidak mau Mengatakan Ini lagi telanjang Januari, Februari Kesulitan ekonomi Maka terjadilah Yang tidak kita inginkan Yaitu Akumulasi dari segregasi Kemarahan yang ada di Monas itu Itu bukan Bagi saya Kalau saya lihat Sejarah struktur Itu tidak ada urusan dengan ras Itu urusan dengan kelas Soalnya ada disparitas Dan penuh Yang benar tapi yang di Katakan Raderborn Ya ekspresi itu Mesti dibaca juga sebagai Protes terhadap Kedidakadilan Lepas dari Risik atau siapa yang ada disitu Tapi bagian ini harus kita Ucapkan juga Ada soal kelas disitu Bukan segera soal ras Atau soal ras Kita Masuk dalam jebakan itu hari ini Termasuk Tadi yang di Katakan Budi di Akhir tadi Ahok juga akhirnya Ikut di dalam Grammar yang sama Padahal Ahok itu Enggak di Yang Siapa yang menuduh Ahok menistagam Yang menuduh dia adalah PNPS dan KUHP Jadi yang mesti dibatalkan Adalah dalil PNPS dan KUHP Begitu masuk di Pengadilan Selain macam doa Atau tangisan Gak ada gunanya Sebagai Dalil Tapi kenapa Bukan ada kecerdasan Untuk mengatakan bahwa Harus ada semacam Novelty Di dalam Tiga hari sendiri Jadi Pengacara-pengacara disitu Mesti berpikir Lebih cepat Dibandingkan dengan Cara berpikir Jaksa Mau berakhir Kita gak denger Satu pengacara Di ruang sidang Ahok Mengutip Peristiwa Yang barusan terjadi Dua hari sebelum Ahok Disidang Yaitu Jatuhnya pengadilan Terhadap Gear Wilder Yang adalah Penghina Islam Nomor 1 27 jam sehari Dia menghina Islam Di Belanda Di Belanda Biasa aja ya Orang memaki-maki Tetapi Hakim bilang Saya mau hukum dia Karena apa Sebagai seorang Dia lagi Rambut jadi Perdana Menteri Kalau anda Toko politik Anda tidak boleh Menibukan keresahan Akibatnya Wilders Dihukum Oleh Hakim Belanda Tapi dia tidak Di penjara Karena bagi Hakim Belanda Hukuman publik itu Lebih sakit Daripada di penjara Tetapi Kalau masyarakatnya Rasional Dihukum bilang Anda bersalah Tidak berhenti Etika publik Di Belanda itu Sakitnya itu Sini Kan akan dicatat Kalau ada Seseorang Toko Yang pernah dihukum Karena menghina Demokrasi Walaupun Dia tidak dihukum Secara Bidari Kenapa Jalan pikiran itu Tidak dipakai Misalnya Oleh Hakim Sorry Oleh pengacara Akho Untuk mendalihkan Hal yang sama Bukankah secara mental Secara ideologi hukum Kita sama dengan Belanda Sampai tadi Saya tidak pernah Dengar ada komentar Bahwa Hakim Pengacara Akho itu Mampu untuk Merefleksikan diri Dengan cara Berpikir seperti Kasus Kesimpulan saya Dia tidak baca Kasus-kasus Indonesia Jadi Kedemuan pengacara Bertemulah dengan Kecengengan Seorang Toko Akibatnya Dibuli aja Setiap hari Ya betul Saya kirim notes Pada Akho Gue mau jadi Saksi ahli Dalam soal Legal Di sini Ya Poin Itu ini Yang maksimat Saya gak ngerti Bahwa saya berteman Baik dengan Akho Karena Suatu waktu Ada orang bilang Anda kan gak kenal Akho Saya bilang Iya Saya coba Penawir Jadi Mal Padahal Akho Saya yang bawa Dari keritung Masuk ke Partai Indonesia Baru Dan belajar Purgi Di situ Soal itu Gak penting Karena publik Sudah dirasuki Oleh semacam Apa namanya Kegairahan Bahwa Ini ada Toko yang gak Mungkin digantikan Jadi publik kita Sebetulnya Gak lagi berpikir Tapi berdoa Tia hari Padahal demokrasi Gak ada urusan Dengan doa Nah Akibat dari Intelektual kita Gagal untuk Memelihara Terminologi dasar Demokrasi Sekarang kita gak Tahu Kita Debat Tentang Apa yang Didebati sekarang Itu kelompok yang Intoleran Memang Intoleran Dari awal FPI Intoleran Tapi kalau saya Uji misalnya Kelompok yang Menamakan diri Islam Diberal Misalnya Beberapa Tokonya Menganggap bahwa FPI Intoleran Oke Sekarang kalau saya Tanya Kalian Toleran gak Kalau ada orang Yang ateis Dua-duanya Akan menjawab Diplomatis Tapi kita Tahu bahwa Mereka belum siap Menerima seorang Ateis Dengan kata lain FPI Dan Penyerangnya Dua-duanya sama Mentalnya sama Intoleran Karena bagi dia Toleran itu artinya Kristen toleran pada Islam Islam toleran pada Hindu Hindu toleran pada Buddha Dan seterusnya Jadi toleransi itu Jadi kartel mereka Yang ingin masuk Sungga Oligarki Inilah yang sebetulnya Gak ngerti Dantang demokrasi Itu Intoleran Dia sendiri Intoleran Terhadap orang Yang tidak Beragama Adalah Konstitusi kita Gak mengatakan Warga negara Wajib beragama Agama Di dalam konstitusi kita Adalah hak Artinya Boleh dipakai Boleh tidak Kalau kita uji lagi Toleransi itu Bukan sekedar Antara agama Tapi antar gender Kalau anda Anti LGBT Anda sama dengan FPQ Intoleran Jadi parameter-parameter Kita dalam demokrasi Yang begitu luas Disebitkan Hanya soal agama Itu yang menyebabkan Kita sekarang Berkompetisi Untuk masuk surga Jadi kita Dijebakkan Kedalam Suatu suasana Yang gak pernah ada dulu Yaitu munculnya Cara berpikir yang sempit Yang mau disalahin Siapa? Kita bisa bilang itu Warisan Suwarto Boleh Tetapi Kalau seterus Mesti kita bilang itu Warisan Suwarto Makin itu adalah Warisan Sriwijaya Itu adalah Warisan Majapah Itu adalah Warisan Mataram Orang gak mau Ambil tanggung jawab Mengatakan bahwa Rejim gagal Untuk Beternak Ide demokrasi Bahkan Beternak Ide demokrasi Artinya apa? Kita Tidak punya Kurikulum Citizenship Yang mesti Diedakan adalah Prinsip Berwarga negara Bukan prinsip Beragama Kalau kita lihat Misalnya Anggaran Departemen Agama Itu sekarang 50-60 triliun Mudah banget Berbandingkan dengan Perdagangan Misalnya Kita mesti Percepat Era perdagangan Itu 9 triliun Apa Jadi Departemen Agama Dapat 60 triliun Dari APBN Hasilnya adalah Pertentangan Antar Umat beragama Kalau kita logis Kita bilang Departemen Agama Itu gagal Untuk Menghasilkan Citizenship Buktinya Yang bertengkar Sekarang Adalah Soal agama Nah dia dapat APBN Segitu besar Ngapain aja Tapi orang rasa Itu kan penting Departemen itu Apa pentingnya Kalau menghasilkan Yang segini Yang Yang berkelahi Atas dasar negara Departemen pendidikan Seri Pulyani Marah-marah Saya sudah Taruh disitu 70 triliun Hasilnya Indonesia Juara tempat Dari 70 negara Di dalam ranking Bisa Juara empat Dari bawah Apain Apa problemnya Kemarin saya terangkan Itu Bermantropologi Saya bilang begini Anggaran itu Tidak ada hubungan Dengan kecerdasan Besit Separuh APBN-nya Dipakai Buat Subsidi pendidikan 50% Gila cuma 20% Hasilnya Nol Tidak Bertambah Kecerdasan Anak-anak Mesir Selama 10 tahun Akibatnya Di evaluasi Anggaran itu Baru efektif Kalau dia Disalurkan Kedalam Sisi Tim Yang sekuler Baru Dia efektif Jadi Kalau Anggaran itu Diberikan Pada sisim Yang Teokratis Yang karena itu Jadi doa Doang Itu jadi Metode Jadi Rejin Gak bisa Lihat itu Dianggap Bahwa Kalau Ditaruh Uang Di Departemen Agama Toleransi Akan Terjadi Kalau Ditaruh Uang Di Departemen Pendidikan Dan Kecerdasan Agamanya Tidak 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 Memerlukan Semacam Metapolitik Sebuah Pemimpin Harus Merti Bahwa Selama Tidak 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 Investasi Sisi Sisi Selama Itu Anggaran Hanya Akan Diserap Dalam Mekanisme Fundamental Tapi Sampai Sekarang Tak Ada Satu Kalimat Pun Dari Rejime Untuk Mengatakan Negara Ini Bukan Negara Agama Takut Mengucat Padahal Dari awal Negara Ini Tidak Didesain Untuk Menghasilkan Orang Suci Pasal 2 Ayat 2 Pasal 1 Konstitusi Kita Mengatakan Negara Berdasarkan Kedolotan Rakyat Full Stop Titik Tidak Komah Disitu Jadi Tuhan Tidak Berdaulat Di NKR Tidak Ada Yang Mengatakan Itu Itu Konstitusi Tidak Begitu Jadi Selalu Ada Pertimbangan Oportunis Disitu Bahwa Demi Statistik Suara Jangan Sekali-sekali Mengatakan Negara Ini Sekuler Padahal Itu Intinya Sampai Sekarang Selama Tidak Mengucapkan Itu Selama Itu Akan Ada Monas Lagi Di Februari Tanggal Sebelas Di Daerah-daerah Akan Ada Swipping Lagi Karena Bodoh Melihat Problem Ini Softwarenya Tidak Boleh Dipasang Orang Ganti-ganti Hardware Software Dari Konstitusi Kita Dan Negara Ini Sekuler Artinya Agama Tidak Boleh Dikucapkan Menjadi Doktrin Dalil Atau Proposal Politik Tapi Kalau kita Lihat Kampanye Dari Camat Sampai Kampanye Gubernur Sepanuknya Isinya Adalah Ayat Suci Ayat Agama Cresten Pakai Ayat Cresten Islam Pakai Islam Jadi Kita Berkompetisi Supaya Kita Masuk Surga Sebetulnya Bukan Kita Berkompetisi Untuk Meraikan IQ Nasional Kita Itu Yang terjadi Tadi Tadi Pers Tidak Bisa Nanggap Itu Karena Akal Pers Itu Dibrief Oleh Pemilik Modal Oleh Pemilik Suara Di Parlemen Siapa Kita Siapa 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 Kita Bayangin Demagogi Itu keluar Terus Menerus Karena Dia Kesulitan Untuk Mencari Kalimat Sederhana Keterusan Ketagihkan Demagogi Negara Yang Ketagihkan Demagogi Itu Negara Yang Menurunkan IQ Setiap Hari 0,5 Sekian Persen Jadi Dalam Tiga Bulan Kita Defisit 30 Persen IQ Nasional Hanya Karena Pemimpin Tidak Punya Kecerdasan Untuk Menghasilkan Demah Menghasilkan Pikiran Demah Itu Yang Terjadi Hari Ini Sama Sama Seperti Konsep Yang Dibuat Oleh Kedolotan Rakyat Dengan Mayoritarianisme Disini Itu Disamakan Rakyat Berdaulat Dihitungnya Adalah Hasil Pemilu Padahal Kedolotan Rakyat Disusun Secara Sangat Konsepsional Oleh Jam Jak Russo Justru Untuk Mencegah Demokrasi Menjadi Mayoritarianisme Artinya Kedolotan Rakyat Tidak Bisa Dikuantifikasi Kedolotan Rakyat Tidak Boleh Dikuantifikasi Menjadi Suara Pemilu Dia Ada Di Atas Suara Pemilu Sehingga Dia Jadi Acuan Terus Menerus Untuk Menjaga Monarki Untuk Menjaga Totalitarianisme Kalau Kedolotan Rakyat Dinyanggap Mayoritarianisme Demokrasi Berhenti Di dalam Statistik Pemilu Demokrasi Menginginkan Ada sempat Regulatif Ide di Kepalanya Bahwa Kita Tidak Boleh Menghasilkan Mayoritarianisme Kendati Itu hasil Jadi Kesepakatan Fundamental Itu Tidak Dikenal Sayang Dengar Kali-kali Presiden Nanti Bila Ya Ini Kedolotan Rakyat Kependingan Mayoritas Kedolotan Rakyat Itu Bukan Demi Kependingan Mayoritas Justru Untuk Menghindari Minoritas Ditipu Oleh Mayoritas Itu Inti Kedolotan Rakyat Ini Ada Bayangkan Kita Bayangkan Kita Membentuk Bisi Diterpikiran Dengan Manusia Yang Separuh Orang Yang Ngerti Asal Pusuk Background Dari Satu Liti Itu Problem Existential Kita Sepih Bangsa Ada Ada Soal Lain Yaitu Mereka Yang Sekarang Berkrumah Di Sekitar Rajim Sepertinya Telah Kehilangan Percayaan Diri Tetapi Gak Mau Kenuar Dari Cara Bersikiran Selama Olah Saya Kasi contoh Cepat Cepat Kita Perlu Pemimpin Yang Sudah Paham Menyelengkan Birokrasi DKI Jadi Jangan Pilih Pemimpin Yang Belum Paham Kan Dia Menutup Kompetisi Itu Artinya Secara Logis Gubernur Atau Presiden Dianggap Sengur Hidup Karena Semakin Lama Dia Buat Semakin Dia Paham Jadi Ada Barrier To Entry Mestinya Ada Cara Lain Mengucapkan Tapi Itu Hati Ulang Ulang Secara Sebenarnya Saya Berkatakan Kepanikan Kita Terhadap Suasana Sebetulnya Tidak Disebabkan Suasana Itu Sendiri Tapi Kegagalan Kita Untuk Mentolah Problem Itu Masalahnya Kalau kita Takut Apa Kita Ucapin Dengan Cara Yang Serampangan Dari Itu Dibikin Serampangan Jadi Mengurai Masalah Itu Tugas Dari Aktivis Tugas Dari Memurai Masalah Tidak Tidak Tidak